Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Penambahan suara untuk PSI selama rekapitulasi pemilu 2024 diakui sebagai proses yang wajar oleh Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalia. Dia menekankan pentingnya menghindari tendensi dan menciptakan opini yang objektif terkait penambahan dan pengurangan suara dalam proses tersebut. Grace Natalia menyoroti berbagai kemungkinan yang masih terbuka selama proses rekapitulasi suara oleh KPU. Saat ini PSI telah memperoleh 3,13 persen suara dari pemilihan anggota DPR RI mendekati ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Dengan hanya membutuhkan kurang dari 1 persen suara lagi, yakni 0,87 persen, PSI berpotensi menduduki kursi DPR RI di Senayan jika berhasil mencapai ambang batas tersebut. Grace Natalia menyampaikan optimisme bahwa PSI dapat mencapai ambang batas parlemen. Terutama dengan lebih dari 70 juta suara yang masih harus dihitung. Sebagian besar berasal dari basis pendukung Jokowi di mana PSI memiliki potensi dukungan yang kuat. Meskipun terdapat perbedaan antara hasil hitung cepat lembaga survei, seperti indikator 2, 66 persen, dan hasil real count KPU 3, 13 persen sebesar 0, 47 persen. Grace tetap yakin dalam proses rekapitulasi suara. Grace menegaskan bahwa perbedaan hasil antara quick count dan rekapitulasi suara KPU bukan hanya dialami oleh PSI, tetapi juga oleh partai-partai lain seperti PKB dan partai Gelora. Dia menyatakan bahwa hasil quick count dari lembaga seperti indikator menunjukkan suara untuk beberapa partai lebih besar daripada yang tercatat dalam rekapitulasi suara KPU. Grace menyesalkan bahwa beberapa pihak hanya menyoroti PSI dalam hal ini. Sementara kenaikan atau penurunan suara juga terjadi pada partai-partai lain. Dan ini dianggapnya wajar karena proses penghitungan suara masih berlangsung. Grace mengajak semua pihak untuk bersikap adil dan proporsional serta menunggu hasil perhitungan akhir KPU serta tidak menggiring opini yang menyesatkan publik. KPU menegaskan bahwa perolehan suara resmi PSI harus melalui rekapitulasi resmi yang dilakukan secara berjenjang. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap lonjakan suara PSI yang muncul pada real count si rekap KPU. Komisioner KPU, Idam Holik, menyatakan bahwa Undang-Undang Pemilu menegaskan perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi resmi. Idam juga menyebut bahwa saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kabupaten atau kota, kecamatan, dan panitia pemilihan kecamatan dalam kurung PPK. Setelah tingkat KPU kabupaten atau kota, suara akan direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan dalam kurung KIP. Selanjutnya, suara akan direkapitulasi di tingkat KPU RI. Komisioner KPU, Idam Holik, menyampaikan bahwa Undang-Undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara. Dia berharap proses rekapitulasi dapat selesai pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Pendidak Official Terima kasih telah menonton!